Kami memandang bahwa tiga parameter yang menjadi guidance pada musyawarah madri syurah yang ketujuh itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD Yang pertama, saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius Kena menyaksikan bahkan mungkin beliau punya darah birunya karena kakek beliau adalah seorang pahlawan nasional Jadi kita yakin mudah-mudahan darah biru dari kakek beliau ini sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi oleh saudara Anies Rashid Baswedan Yang kedua, saudara Anies Rashid Baswedan juga adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiusitas menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh tidak terpisahkan Agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme dan nasionalisme memuliakan peran-peran agama Dan yang ketiga, kami meneliti bahwa saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan Dan itu sudah dibuktikan oleh beliau ketika membangun daerah istimewa, daerah ibu kota DKI Jakarta Dan ini tadi, kalau tadi serah terima sana, DPW, PKS, DKI menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI Mohon jalan untuk bisa diusuk untuk menjadi pimpinan nasional